Sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan, tetapi yang kuantitatif. Artinya dia bisa buker, dia bisa pipis secara otomatis seperti kita kalau kebelet. Dia bisa menelan, minum, dan lain-lain, tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Jadi, sekarang kalau saya sering posting di Medsos itu menunjukkan hal-hal yang dia respon di awal. Senyum, menangis, itu adalah harapan-harapan kesadaran kualitatifnya pulih. Walaupun kita tetap agak kecewa dengan tindakan ini karena dokter menyatakan bahwa ini tidak akan mampu kembali seperti semula. Nah, komunikasinya juga masih satu arah, kita harus masih menebak-tebak. Assessment dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar, dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Kemudian, juga terapi-terapi yang dilakukan saat ini sangat ketat, sehingga David masih tetap di ICU. Karena kemarin Jumat, dia sempat panas sampai 38,4. Nah, hal ini akan terus terjadi untuk pasien yang terkena difus aksional injury. Jadi, keterangan saya cukup ini untuk lebih detail dan ingin bertanya-tanya ke pamanya David, Bang Alto, untuk yang terkait urusan hukum, bisa ke Saudari Melisa. Terima kasih, saya mohon doa banget. Karena ini nggak akan bisa berlalu dengan cepat, kalau tanpa saudara-saudara mendoakan netizen semua saya yang nggak kenal, saya ucapkan terima kasih luar biasa. Sampai di hari yang ke-43 ini, anak saya sudah mengalami sedikit progres. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.